Intro Ratusan jamaah umroh terlantar di Jakarta akibat kadada kejelasan atau tanggung jawab dari travel Naila Syafaat Mandiri Banjarmasin yang memberangkatkan mereka ke Tanah Suci Wakil rakyat yang tergabung di Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan pun merasa prihatin hingga menemui mereka di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta malam Jumat 6 Oktober 2022 Ratusan jamaah umroh terlantar di Jakarta akibat kadada kejelasan atau tanggung jawab dari travel Naila Syafaat Mandiri Banjarmasin yang memberangkatkan mereka ke Tanah Suci Wakil rakyat yang tergabung di Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan pun merasa prihatin hingga menemui mereka di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta malam Jumat 6 Oktober 2022 Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Rauh Sehan NB Wetakoni Prima TV memadahkan jamaah umroh yang terlantar di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta ini sudah 9 hari lantaran keredat tanggung jawab dari travel yang memberangkatkan mereka Politisi PDI Perjuangan ini pun menegaskan jamaah umroh yang terlantar tersebut berasal dari Banjarmasin sebanyak 56 orang Hulu Sungai Utara 37 orang Balangan 29 orang Tanah Laut 54 orang sedangkan sisanya dari Batolawan Kota Baru serta Kalimantan Timur Muhammad Rauh Sehan NB berharap pihak travel yang menaungi mereka diminta dalam 2 hari ini untuk bisa memberikan kejelasan terkait keberangkatan jamaah ke Tanah Suci atau mereka dibulikan ke kampung halamannya karena dari hasil habar yang didapat jamaah umroh ini kade bisa diberangkatkan lantaran kereda mendapat visa atau tiket penerbangan Muhammad Rauh Sehan NB pun sangat menyayangkan sikap travel yang memberangkatkan mereka bahkan seolah melepas tanggung jawab berbunyi yang misalnya di respect Terima kasih sumpah warga-warganya mendapatkan keberupaan mendapatkan kebertaan dan saya ingat ada 66 orang dari Banjarmasin berbulu yang disurut dari Serongga yang turut dari Alustai termasuk ada juara dari Benjamu Dalam kesempatan ini Muhammad Rusan NB pun mengajak jamaah untuk makan bersama.